selanjutnya kali ini di tempat saya dari kemarin pegang TV Lite sekarang saya ada yang bawa laptop ya ke tempat saya ini sudah saya bongkar dengan kerusakan mati total dengan merek HP ya compact dengan tipe berapa ini ini sudah saya bongkar oke kita lihat tipenya fokus gambaranya masih menggunakan HP ini kurang fokus ya ini untuk tipenya model CQ42457TU dengan kerusakan ini sudah saya bongkar ya ini dalamnya untuk boardnya seperti ini ini untuk boardnya oke untuk boardnya dan kerusakannya ini sebetulnya laptop sudah dibongkar ya sama yang punya katanya kronologi pertamanya lagi di setel terus di pemati lampu dan di off dan di off terus di hidupin lagi sama sekali gak respon dan ini untuk tegangan ini ya tegangan untuk power supply nya ini untuk power supply nya kita coba lihat saya lihat ya ini sudah saya coba saya coba lihat ya ini seperti ini ini untuk support nya ini sudah saya bongkar karena sudah gak ada build nya tinggal sedikit ya biar mempercepat untuk videonya oke sobat semuanya kita lihat kita cek ya tegangan yang masuk ke sini dan sekali lagi perlu diingat untuk teman teman yang sedikit saya juga sedikit ilmu untuk memperbaiki sebuah laptop ya tapi kadang kalau ininya ada yang shot atau rusak biasanya namun jelas bisa saya betul oke kita pastikan tegangan yang ini masuk kita lihat biasanya kalau untuk compact disini ada disini ya disini lampu menyala ini tidak menyala tapi tadi saya coba tegangannya masuk kita coba saja cek dan ini untuk tombolnya tombolnya ini gak ada reaksi biasanya kalau kita tekan tombol disini dia akan menyala oke coba-cumanya kita akan mencoba cek tegangannya pastikan tegangan di DC ke DC nya disini ya disini ya ini masih kita pastikan disini disini ada tegangan 5V sama 3V disini dan kita cek tegangan arus dari adapter nya dulu apa betul tegangan masuk ternyata masuk bentar ini ya ternyata untuk tegangan masuk kita lihat kita lihat di skala PU nya tegangan disini kita cek disini tegangan input nya 19,3V berarti tegangan masuk berarti adapter tidak masalah tapi disini tidak ada reaksi sama sekali untuk tegangan masuk disini untuk memastikan tegangan short atau tidak kita cek di bagian tegangan di DC nya kita lihat disini 3,3V keluar 3,3V keluar ya disini DC ke DC nya 3,3V keluar ini ada reaksi oke pastikan disini juga ini 19V 3,3V disini 5V pastikan di bagian DC ke DC nya disini tidak ada yang short itu 5,1V keluar dan 3,3V keluar dan biasanya kerusakan kompleks seperti ini HP seperti ini kerusakan di BIOS nya karena kemungkinan karena tegangan jadi untuk app rom BIOS nya dia akan korup atau datanya akan hilang yang mengakibatkan beberapa data hilang jadinya tidak bisa setah oke kita lihat disini oke kita akan mengecek disini tegangannya apakah ada atau tidak kita cek disini bagi pin 1 keluar 2,0 keluar 3,3V 4,5V 4,5V 5,3V keluar 1,1V 1,2V 8,7V 0,33V dan keluar oke kita akan mencoba untuk memperbaikinya dengan cara kita lepas dulu ya kita akan mencoba untuk melepas IC BIOS nya dulu sebetulnya sama kayak kita pergunakan maksudnya kayak kita memperbaiki sebuah ini ya sebuah TV yang 5 bar nya rusak sebetulnya mirip hampir mirip di laptop seperti ini dengan catatan untuk disini ya disini tegangan disini 5V sama 3,3V ini disini ada DC ke DC dari 19V step down masuk ke 5V dan 3,3V yang penting di sini kita short tegangan keluar dan masuk ke BIOS oke kita lepas untuk IC BIOS nya dulu kita lepas untuk BIOS nya kalau untuk DERAX nya agak lama mohon maaf ya kita lepas pergunakan manual saja DERAX oke di lain lagi sebenarnya sudah kita pasang untuk IC BIOS nya ya ini ya kita sudah pasang ini ini untuk pemasangan juga harus berhati-hati karena bersambingan dengan IC satunya lagi nih IC keyboard nya nanti kalau ada timpah yang masuk ke sini ini IC ini karena untuk pingnya lembut sekali nanti bisa shot oke kita akan coba untuk menyalakannya kita lihat kita lihat oke sudah menyala ya tadi sewaktu kita coba sebelum kita flash IC ini maksudnya indikator ini tidak menyala kita akan mencoba untuk on apakah menyala atau tidak oke kita on oke berhasil kelihatan ya menyala kita akan mencoba untuk memasang di layarnya kita coba karena laptop ini bawa ke sini tidak ada harddisk nya ya karena dia juga sedikit-sedikit tahu ya masalah laptop ini yang penting kita coba lihat pasang dulu ke sini ke layarnya oke kita coba pasang kita untuk memastikan kalau benar-benar sudah bisa tampil BIOS oke sudah selesai ya semacamnya kita akan mencoba apakah bisa tampil atau tidak kita coba lagi sini oke menyala di sini oke menyala di sini ya lampu kontrol menyala kita coba on powernya di tombolnya di sini oke menyala kita lihat oke berhasil dia meluarkan data di sini kita repot karena tidak ada harddisk nya ya dia sudah menyala berhasil 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 memaksankan oke sama semuanya mudah-mudahan ada manfaatnya muncul HP disini tapi juga keluar karena tidak ada harddisk nya nggak dibawa ke sini nanti kita akan hubungi sangat komuniknya untuk membawa harddisk nya di sini oke mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih untuk rekan-rekan semuanya ya yang sudah menonton di video channel Nabi Suwanto jangan lupa untuk like komentar kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah komentar komentar insyaallah saya akan jawab untuk segala macam kerusakan yang ada di video ini mudah mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi kerusakan mati total sebuah laptop compact hp ya itu bisa terjadi karena untuk tegangan DC ke DC bagus semuanya bisa di bios ada yang bermasalah mudah mudahan ada manfaatnya sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih selamat bekerja dan selamat beraktivitas oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati